Intro Pemirsa Rujak bagi sebagian orang terutama kaum wanita merupakan kuliner favorit yang wajib disantap setiap hari. Dan kecintaan pada rujak inilah yang membuat Nilo Sriwahyuni pemilik warung pancoran membuat inovasi terhadap rujak dan tercipta hak rujak jeruk nipis. Mendengar nama rujak jeruk nipis mungkin masih asing bagi pecinta rujak. Rujak yang satu ini hanya dapat ditemui di warung pancoran yang terletak di jalan tukat pancoran nomor 2 Renon Den Basar. Karena kegemarannya makan rujak, pemilik warung Nilo Sriwahyuni menciptakan rujak jeruk nipis yang sangat aman dikonsumsi bahkan bagi penderita mah. Jeruk nipis yang digunakan sebagai pengganti cuka di mana cuka kerap mengakibatkan sakit perut. Ya berawal dari kesukaan saya memang dengan masakan-masakan tradisional, jadi saya sering banget hunting-hunting ke tempat-tempat yang pelosok-pelosok. Akhirnya keluar ide karena ada beberapa makanan yang gak bisa saya jumpai di tempat manapun yang udah pernah saya kunjungin. Nah kebetulan favorit saya itu adalah rujak. Nah rujak itu akhirnya saya buat, nah buatnya saya ganti asamnya dengan jeruk nipis, itu amat sangat sehat. Kemudian ada juga saya punya favorit itu es brem. Brem itu minuman favorit saya waktu kecil. Kalau dulu 6 bulan sekali kalau gak galungan atau hari raya baru kita bisa menikmati brem. Nah sekarang dengan mudah kita bisa menikmati itu, karena bisa dijumpai dan bisa juga diminum dan termasuk lumayan sehat juga karena sudah saya isi juga dengan jeruk nipis. Selain rujak jeruk nipis, warung pancoran memiliki minuman yang juga sangat unik dan langka yaitu es brem. Es yang dulu hanya bisa ditemui saat hari raya galungan saja, saat ini sudah dapat dinikmati setiap hari. Di mana es brem ini memiliki kasihat menurunkan kolesterol.